Halo Pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter Rp180.000 bisa dapat 4 lokasi wisata sudah termasuk dengan tiket masuk dan sewa kendaraan, sopir dan BBM-nya Murah sekali kan Pemirsa Ayo ikuti cerita Pak Dokter ini selengkapnya dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini Nah Pemirsa, menurut data algoritma ternyata para penonton Pak Dokter ini kebanyakan adalah bapak-bapak atau ibu-ibu yang usianya sudah di atas 40 tahun saya mohon maaf ya, mungkin kadang dalam berbicara atau dalam kata-kata agak kurang sopan Nah, sekarang saya coba rubah Pemirsa Jadi saya mohon maaf, kalau misalnya bapak-ibu sekalian mau ke Jogja dan tidak mau repot, tidak mau ribet, begitu ya pengen praktis, maka bapak-ibu sekalian bisa telpon saja di Timpak Dokter di 0897-3987-000 Nah, di sini bapak-ibu sekalian bisa konsultasi mau ke tempat wisata, mau ke penginapan mana atau mau sewa kendaraan apa silahkan tanya-tanya kami siap untuk memberikan pelayanan secara gratis kami juga memberikan info mana wisata yang sesuai dengan budget bapak-ibu sekalian dan ini murni demi pelayanan kepada para wisatawan yang mau ke Jogja Jadi jangan sungkan, jangan takut atau jangan merasa bagaimana-bagaimana gitu ya silahkan hubungi kami kami akan siap untuk melayani Nah, buat kalian yang mau ke Jogja dan menikmati wisata liburan tanpa repot dan mungkin kalian juga sudah bosan dengan area Malioboro, Kraton, dan sekitarnya tidak ada salahnya kalau mencoba untuk wisata sedikit keluar dari kota Jogja Nah, cara yang paling mudah kalau misalnya kalian mau wisata keluar kota Jogja itu adalah dengan ikut paket tur wisata daripada kalian sewa mobil sendiri kalian masih harus nyari-nyari lokasi kemudian kadang keblasok atau bingung menentukan arah mending kalian ikut tur wisata Nah, keuntungan dari menyewa paket tur wisata ini adalah pertama ya jelas kalian sudah dijemput di hotel kemudian tinggal masuk kendaraan nanti diantar sampai ke lokasi tidak usah bingung nyari-nyari lokasi kemudian kalian diantar ke lokasi selanjutnya tanpa harus nyari ojek online lagi diantar lagi ke lokasi selanjutnya bahkan nanti diantar ke pulang sampai ke hotel jadi tidak usah mikir kendaraan selama hari itu kalian cukup mengikuti tur ini kemudian yang menurut saya menarik adalah sopir-sopir tur wisata ini biasanya paling tahu lewat mana yang pemandangannya bagus yang kulinernya enak atau lewat mana yang tidak macet itu juga salah satu poin plusnya pemirsa nah kali ini sebagai bentuk pelayanan buat kalian para wisatawan yang mau ke Jogja timpak dokter menawarkan paket wisata 180 ribu rupiah per orang untuk 4 lokasi wisata nah ini kan murah banget ya pemirsa hanya dengan 180 ribu rupiah kalian sudah bisa dapat sewa kendaraannya kemudian biaya BBMnya plus sopirnya plus tiket masuknya murah sekali kan jadi hanya 180 ribu nah untuk 4 lokasi wisatanya ini sudah kita pilihkan sesuai dengan waktunya yang terbaik jadi kalau pagi ini kita ajak kalian ke pertama itu di kebun buah mangunan atau di bukit mangunan ya itu di daerah Jogja bagian selatan nah view disana adalah kalian bisa melihat sungai pemandangan ada hutan juga disana dari puncak bukit dan ini memang paling pasnya kalau pagi hari bahkan kalau kalian beruntung kalian bisa melihat awan putih yang berada di bawah bukitnya ini keren sekali pemirsa lanjut setelah dari mangunan kalian akan diajak ke hutan pinus hutan pinus ini juga salah satu ikon wisata baru di Jogja khususnya di bagian selatan kalian akan diajak untuk mengelilingi hutan pinus alami yang view-nya itu bagus untuk foto-foto pemirsa jadi sejuk kemudian pohon-pohon pinus besar disitu nah ingat pemirsa tiketnya sudah ditanggung dari pihak tim pak dokter ya jadi kalian tinggal masuk dan menikmatinya dan batas waktunya di setiap lokasi ini saya hitung bisa sampai 1,5-2 jam masih sangat longgar pemirsa karena hanya 4 lokasi wisata lalu setelah dari hutan pinus kalian kita ajak ke gumuk pasir di daerah parang tritis nah disini ini biasanya juga kalian bisa berfoto-foto main seluncuran pasir atau mungkin bisa menikmati kuliner di daerah situ nah lalu lanjut dari gumuk pasir ke arah parang tritis nah ini paling tepatnya kalau sore hari pemirsa pemandangan parang tritis kalau sore hari itu bagus banget apalagi kalau saat matahari terbenam kemudian banyak sekali wisata jeep wisata disitu ada delman juga di daerah situ ada ETV juga menikmati sore di parang tritis itu bagus banget untuk ketentuan dari paket wisata murah 180 ribu 4 lokasi ini begini pemirsa jadi sekali lagi 180 ribu itu sudah termasuk sewa kendaraan sopir BBM kemudian tiket masuknya nah ini 180 ribu itu apabila kalian berenam jadi 180 ribu itu per orang ya pemirsa jadi kalau berenam jauh lebih murah pemirsa hanya 180 ribu tetapi kalau kalian berlima maka biayanya menjadi 210 ribu per orang jadi masih tetap murah hanya 210 ribu sudah disediakan mobil BBM sopir plus tiket masuknya nah kalau berempat itu harganya menjadi 260 ribu kemudian kalau bertiga itu harganya menjadi 310 ribu nah apabila berdua itu harganya naik menjadi 360 ribu pemirsa menurut saya masih hitungan murah ingat jarak antara satu lokasi wisata ke wisata yang lain ini ya cukup jauh ya pemirsa jadi kalau kalian naik grab bolak-balik biayanya akan menjadi lebih mahal mending ikut paket wisata kayak gini ini kalian sudah tidak usah nyari-nyari sudah diantar sudah tinggal duduk saja sampai lokasi tiket masuknya sudah dibayarkan nah pemirsa sebenarnya di Jogja ini ada banyak sekali tempat-tempat wisata yang menarik dan tidak berbayar kalian kalau masuk itu tidak perlu bayar tiket hanya cukup bayar parkirnya saja kalau kalian membawa kendaraan tempat-tempat wisata yang murah bahkan gratis itu berada di daerah Malioboro contohnya misalnya kalian berada di titik 0 km nah di titik 0 km ini ini adalah sebuah ikon Jogja ya jadi titik 0 nya Jogja nah ada apa saja disini nah disini ada banyak sekali bangunan-bangunan sejarah peninggalan zaman dulu yang sangat ikonik dan estetik jadi kalian kalau mau foto-foto tentang Jogja ya disini tempatnya jadi kalau foto disini ini orang sudah tahu oh ini Jogja begitu pemirsa nah untuk menuju titik 0 kalau kalian dari Malioboro itu cukup jalan kaki dekat sekali lalu waktu yang paling tepat untuk menikmati titik 0 itu adalah saat sore menjelang malam nah disini suasananya tidak panas lalu pergantian dari sore ke malam ada lampu-lampu kemudian suasananya juga sejuk disini ini cocok banget untuk spot foto yang bagus dan tempat untuk ngobrol bersama keluarga atau orang-orang yang kalian sayangi nah lanjut kalau dari titik 0 kalian tinggal jalan beberapa menit saja itu ke alun-alun utara nah disini juga spot yang sangat ikonik pemirsa karena disini di alun-alun ini ada keraton Yogyakarta dan kalian kalau misalnya masuk ke area sini ini juga diperlihatkan bahwa Yogyakarta itu masih punya keraton atau kerajaan banyak sekali orang yang khusus kesini untuk menikmati suasananya dan berfoto di tempat ini nah lanjut pemirsa di daerah keraton ini juga ada alun-alun kidul nah ini yang luar biasa alun-alun kidul ini justru lamainya kalau sore atau malam hari karena disini ada banyak sekali kendaraan-kendaraan hias yang bisa kalian nikmati bersama keluarga nah disini juga sebagai tempat untuk masangin atau masuk diantara dua beringin nah kalau kalian mau masangin atau melewati beringin kembar itu dengan penutup mata kalian tidak perlu khawatir pemirsa disini sudah ada yang menyewakan penutup matanya harga sewanya 5 ribu kalian harus coba kalau ke Jogja karena katanya kalau siapa yang bisa masuk diantara dua pohon beringin ini dengan kondisi mata tertutup keinginannya akan terkabul entah benar atau tidak buktikan saja pemirsa silahkan ke Jogja yang juga luar biasa di alun-alun kidul ini banyak sekali wahana kuliner jadi di daerah sepanjang alun-alun kidul itu ada makanan-makanan tradisional baik itu yang khas Jogja maupun makanan-makanan khas yang biasanya disukai oleh anak-anak nah cocok sekali kalau kalian menghabiskan malam di Jogja itu di alun-alun kidul sekali lagi ini wisata yang gratis tidak berbayar serta murah meriah bersama keluarga